Oke, halo, kembali lagi di channel Ascara. Oke, kali ini Ascara mau review buku lagi ya. Bukunya judulnya Sapien, ini Karangan Yuval Noah Harari. Nah, sebelum Ascara melanjutkan ke review selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk like, follow, and subscribe ya. Nah, terus untuk bukunya sendiri, teman-teman, itu kira-kira tebalnya sekitar 600 halaman ya, karena memang itu merupakan penjelasan dari perjalanan umat manusia dari masa ke masa gitu. Dan untuk bukunya bisa dilihat di sini, contohnya kayak gitu, itu cetakan lama, dan itu sudah terjemahan ya, karena penulisnya sendiri bukan dari Indonesia, jadi dia penulis dari luar negeri gitu. Nah, teman-teman bisa beli di beberapa toko-toko buku, baik offline maupun online itu masih tersedia untuk Sapien ini. Kayak gitu. Nah, jadi seperti yang tadi sudah aku jelasin, teman-teman buku ini memang membahas tentang perjalanan panjang umat manusia dari masa ke masa, dari masa manusia belum bisa berkomunikasi dengan baik atau masih zaman, apa ya, bisa dibilang prasejarah gitu kali ya, waktu mereka masih dibilang primitif, karena mereka masih hidup monomaden berpindah dari satu ke tempat-tempat yang lainnya. Di sini dibahas, jadi dari awal manusia, awal mulai manusia muncul, sampai gimana sih perkembangan manusia sampai pada titik ini tuh udah melalui apa aja. Nah, itu dirangkum dalam buku ini, dari yang jangka primitif sampai masa modern, bahkan pasca modern itu dibahas oleh Harari, yang membahas dengan riset-riset yang udah ada. Kayak gitu, jadi memang ini bukunya non-fiksi ya, teman-teman. Sorry, berarti ini bukunya non-fiksi, karena di sini dia merangkum hal tersebut, dan kita kayak ngebaca aja perjalanan sejarah manusia dari masa ke masa tuh kayak gimana dari jenis-jenis manusia yang dulu pernah hidup tuh apa aja, terus pertindahannya dari satu masa ke masa itu prosesnya kayak gimana sampai kita sampai titik sekarang yang kita bisa dikenal zaman milenial atau modern itu, transisinya kayak gimana, prosesnya kayak apa, dan apa yang akan terjadi ke depannya tuh sudah diprediksi oleh Yifal Harari di buku ini. Dan disclaimer, memang buku ini membahas dari sisi sains ya, teman-teman. bagaimana sih tentang kejalanan umat manusia gitu. Nah jadi, di buku ini sebetulnya secara singkat ya, kalau aku rangkum, itu membahas tiga revolusi besar yang membentuk umat manusia bisa sampai seperti sekarang itu, melalui revolusi apa aja? yang pertama revolusi kognitif, yang kedua ada revolusi pertanian, terus yang ketiga ada revolusi sains. Nah, itu revolusi-revolusi yang dilawati umat manusia dari zaman dulu banget sampai kita sekarang nih tinggal. Nah, di sini sekarang mau ngebedah nih satu persatu revolusi yang terjadi, dan apa aja, dan gimana, dan gimana sih kehidupan waktu revolusi tersebut, dan itu kenapa bisa terjadi, kita mau review satu-satu. Jadi, aku mau ngerangkum dulu, sekilas sebelum nanti aku review bukunya secara keseluruhan, dan nyari moral value-nya apa. Nah, jadi, sebelum revolusi kognitif nih, si Harari ini menjelaskan kehidupan sapiens ya, sebelum revolusi kognitif. Jadi, jauh sebelum revolusi kognitif, kehidupan sapien itu, atau humus sapien ya, kepanjangannya gitu tuh, kita hidup dengan nomaden dan berburu. Untuk bertahan hidup, terutama mencari makanan, kita hidup berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya, dan berburu hewan-hewan untuk mendapatkan makanan. Dan, di situ juga, kita juga bersaing dengan hewan-hewan buas. Kenapa? Karena waktu itu diceritakan masih ada hewan-hewan besar, kayak mamut, dinosaurus, gajah, hewan-hewan buas, yang dulu hidup itu kita bersaing dengan mereka, gimana caranya biar kita dapat makanan. Dan makanan yang dikonsumsi oleh humus sapien ini, bisa dikira omnivora, karena kita memakan semua jenis makanan, mulai dari kacang-kacangan, mulai dari daging, mulai dari sayuran, itu kita bisa makan semuanya. Nah, itulah yang membuat kenapa pada akhirnya hanya jenis manusia humus sapien yang bertahan sampai sekarang. Karena sebenarnya banyak banget jenis manusia pada waktu itu, kata Hararia. Ada humus-humus lain, atau jenis manusia lain, yang tinggal dalam bentuk kesukuan. Ada humus, contohnya ada humus erectus, ada humus neanderthalensis, dan humus-humus lainnya. Di situ kita juga bersaing dengan mereka supaya kita bisa menjadi yang paling menguasai dunia. Atau menguasai struktur tataran waktu itu. Makanya, kalau untuk humus erectus sama humus neanderthalensis ini sebenarnya masih saudara sama humus sapien, tapi mereka sudah punah terlebih dahulu, dan katanya itu juga dibunuh oleh sapien. Jadi sapien itu juga melakukan gerilya ke daerah-daerah di tempat humus sapien lain untuk membunuh mereka. Dan mereka ini pertahanannya memang tidak sekuat pertahanan humus sapien, karena tidak semua jenis manusia itu omnivora ada, yang jenis manusia memang hanya makan kacang-kacangan saja, yang hanya doyan dengan jenis tumbuhan tertentu, atau hanya doyan karnivora saja. Sedangkan sapien apa saja dimakan, asal kita bisa bertahan di hidup. Terus di sini, kelebihan humus sapien yang lain juga, di sini kita punya kelebihan untuk membentuk lompok sosial yang lebih luas melalui gosip. Jadi sudah, menurut hara-hari ini, kita nih sapien bisa membentuk lompok sosial yang lebih luas daripada humus-humus yang lain, atau daripada jenis manusia yang lain, karena kita nih suka ngomong dan suka bergosip. Suka bilang, eh katanya ini tuh gini loh, katanya ini, ini loh. Nah itulah yang membuat kita perkembangannya pesat banget nih untuk kelompok sosialnya. Kita tidak hanya berkutat dalam kelompok kecil yang jumlahnya 1-10 orang saja, bahkan kita bisa membentuk kelompok sosial yang jumlahnya ribuan, dan itu terjadi dari mulut ke mulut. Nah itu juga kelebihan sapien. Jadi sebelum revolusi kognitif yang dilakukan oleh sapien tuh kehidupannya kira-kira kayak gitu. Jadi kita sedang mengupayakan supaya homo sapien ini menjadi yang terbaik daripada homo-homo yang lain. Kayak gitu.